hai 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 semua di video kali ini aku mau buat batagor tahu disini bahannya simple banget kita cuma pakai lima buah tahu kuning kita hancur-hancurkan ya seperti ini kalau misalnya sudah hancur ini mau aku tambahkan dengan 6 sendok makan tepung sagu atau sekitar 150 gram ya tepung sagunya kita masukkan kemudian ada empat sendok makan tepung terigu atau sekitar 100 gram untuk bumbunya disini aku menggunakan lada bubuk kaldu ayam bubuk garam dan penyedap rasa ini masing-masing setengah sendok teh kemudian satu batang daun bawang dan seledri dan untuk mengembangkan adonannya jadi saat digoreng nanti cantik mengembang ini aku tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder ini kita aduk dulu aduk sampai semuanya ini merata ya kalau sudah rata ini bisa ditambahkan dengan setengah gelas air untuk airnya bisa kurang atau bisa lebih nanti disesuaikan dengan kekentalannya kira-kira kentalnya seperti ini ini sudah pas dan kita istirahatkan dulu selama 30 menit sambil diistirahatkan selama 30 menit ini mau aku buat dulu bumbu kacangnya ada 10 siung bawang merah 3 siung bawang putih kita potong-potong ya lebih kecil 5 buah cabai keriting merah dan 5 buah cabai rawit merah semua bahannya dipotong-potong dulu kemudian ada satu keping gula merah ini kita sisir halus aja seperti ini sisihkan 100 gram kacang tanah kacang tanahnya sudah aku goreng tahap selanjutnya aku mau tumis dulu bawang merah dan cabai yang tadi sudah kita potong-potong ini kita tumis sampai harum sampai matang supaya nanti bumbu kacangnya itu enggak langu ya kita tumis sampai berwarna kecoklatan dan layu seperti ini selanjutnya siapkan blender kita masukkan kacang tanahnya yang sudah digoreng kalau bunda-bunda mau ditumbuk itu juga boleh ya diulek kemudian masukkan bawangnya dan cabai tambahkan dengan sedikit air sudah di blender hasilnya seperti ini selanjutnya ini mau aku tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan tumis sampai matangnya sampai tanak warnanya berubah kecoklatan kalau sudah kecoklatan seperti ini kalian bisa masukkan satu keping gula merah dan tunggu sampai gula merahnya lumer kita aduk-aduk ya kalau sudah lumer semua bumbunya kita masukkan dengan satu gelas air kita aduk-aduk kembali sampai si kacangnya ini mengental ya jangan lupa beri bumbu setengah sendok teh garam kemudian setengah sendok teh penyedap rasa kalau mau pakai kaldu bubuk ayam atau roiko kayak gitu boleh ya Nah ini sudah mengental seperti ini warnanya udah cantik sudah kecoklatan kita matikan dulu kompornya sekarang lanjut aku mau goreng adonan batagornya kita bentuk seperti ini jangan lupa kita panaskan dulu minyaknya goreng dalam api sedang dan minyaknya ini kalau bisa agak banyak ya supaya nanti hasilnya mengembang cantik ya kalau sisi bawahnya sudah matang ini kita aduk ya kita balik hasilnya tuh cantik banget loh temen-temen nih mau aku angkat karena sudah mateng matengnya seperti ini aja ya warnanya ya sudah kecoklatan kemudian kita tiriskan masukkan ke dalam piring kemudian tambahkan dengan bumbu kacangnya yang tadi sudah kita masak aku suka banget nih kalau pakai bumbu kacangnya yang banyak kayak gini kemudian kita beri kecap ya kalau suka pakai saus dan ini mau aku tambahkan juga dengan irisan mentimun seperti ini Wah pokoknya ini sih enak banget kalian nggak usah beli ya di tukang-tukang batagor bikin sendiri lebih ekonomis Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati